Nah ini nih Ini yang saya suka dari Taka Hero People tuh Komen-komennya tuh ya Ngebantu, ngedukung banget Pasti aku jual bahan-bahannya juga Next time aku banyak-banyakin Stok untuk temen-temen bisa berkresi Di rumah juga atau untuk belajar juga Jadi kalau temen-temen Khususah nyari bahan, insya Allah nanti aku mau Stok bahan yang banyak Jadi aku mau jualin online aja Jadi temen-temen bisa belajar dengan Juga aku pasti jualnya satuan juga Nggak akan mungkin perpak-pak gitu Karena namanya juga belajar kan Kalau misalnya beli banyak Takutnya banyaknya gagal kan mubazir Jadi kita coba dulu aja Beli satuan-satuan gitu Nanti di toko aku, oke? Halo semua, kembali lagi bersama saya Chenko Takahiro Nah oke guys Di video kali ini tuh aku mau bikin lagi Nenteg klik Cuman kalau temen-temen liat di video aku yang satu lagi Lumayannya tuh udah lama juga Dan sekarang tuh viewernya emang udah 22 ribu Kalau nggak salah Banyak banget komentar-komentar yang bagus Terus ngebangun juga semangat Bikin aku bikin video lagi Aku mau ngasih tau nih Aku juga mau ngejual bahan-bahan baku buat nenteg Jadi buat temen-temen tuh Kalau mau bikin nenteg tuh nggak harus dipotong dulu Seperti yang saya bikin kayak kemarin Beli akrilik juga Beli akriliknya masih lembaran kayak gitu Terus dipotong apa Satu-satu Terus dihamplas juga Wah itu Kalau kata aku makan waktu lama banget ya Kenapa? Karena emang Bikin nenteg tuh bisa dibuat sesimpel mungkin Contohnya karena Contohnya Aku ngejual bahan nentegnya langsung Maksudnya dari bahan nentegnya itu Udah dibentuk kotak Jadi temen-temen tuh tinggal tempel stiker doang deteknya Dan dilapisi resin Jadi kayak gini nih Nah Jadi si Ini Ada akrilik putih susu ya Kayak gini Ini tuh ukurannya 8 x 2 cm Jadi ukuran standar untuk nenteg Nah jadi aku mau ngejual ininya nih Buat temen-temen semua yang mau bikin nenteg belajar Daripada harus motong Sampai ngehamplas segala macam Itu Wah waktunya makan lama banget Jadi aku mau bikin sesimpel mungkin aja Buat temen-temen mau bikin Usaha Apa ya Kayak percobaan dulu Kalau temen-temen udah bisa Baru temen-temen buka orderan Nah sih berapa sih harga yang kayak Si nenteg putih ini Nanti aku cantumin di link Di deskripsi Atau link Tinggal temen-temen klik Nanti ketika link itu di klik Temen-temen akan diantarkan ke toko online saya Dan temen-temen bisa lihat Harga dari si Bahan nenteg ini Jadi aku di toko online aku Pasti jual ini Pertama bahannya Lalu aku jual juga penitinya Kayak gini Nah ini penitip-penitinya Yang ukuran 3 cm Lalu Aku ngejual juga Kertas stikernya nih Nah ini pake kertas stiker Poliposter ya Berak dari Great Star Pokoknya ini bagus banget Rekomendasi Karena air juga Tapi aku dikasih laminasi Kalo pake stiker lain Mungkin bisa nge-rembes juga ke dalam Cuman kalo pake stiker poliposter Ini aku rekomendasiin Selain pake stiker poliposter ini Aku mau ngejual juga Laminasinya Nah Untuk laminasinya juga Aku biasa pake yang Ini nih Ini pake glossy Atau yang doff Jadi temen-temen boleh pake yang ngan aja Terserah Karena dodo nya memang Bisa apa ya Melindungi stiker dari air Nah ini rekomendasi aja Kalo aku sih sering pake yang glossy ya Nah lebih bagus juga Lebih apa lah Apa Lebih mengkilap Kalo doff kan agak butok gitu Cuman Nanti kan ada di finishing pake resin lagi Jadi It's okay lah Mau pake yang mana aja Nah gini ya Nah Terus yang jadi pertanyaan tuh Ketika temen-temen berhasil ini Bisa ga sih temen-temen ngejualnya gitu kan Secara Temen-temen ga tau harga pasarnya Oke Kita cek dulu harga pasarnya Berapa sih nempetek Di online-online shop yang lain Oke Nempetek Dan Uuuuh Nempetek punya saya ada di urutan Ga tau keberapan ya Cuman Saya berada di urutan Pertama Nah ini Nempetek buatan saya Cuman Ya Ga pake iklan gitu Maksudnya Kan kalo yang pake iklan tuh ada di atas nih Mereka pake shop ads Jadi Aku belum pake iklan juga Masih ada di bawah Dan ini alhamdulillah Aku udah ngejual 2600 Nempetek gitu ya Nah ini Harga pasarnya berapa Nempetek Lumayan juga ya Nah Ketika temen-temen cek di shopee nih Harganya tuh Ada yang 8.000 Ada yang 8.500 Dan punya saya 4.000 Terus Ya mungkin Dari kualitas juga Emang beda ya Temen-temen Misalnya Yang 8.000 Emang lebih bagus Kalo halusnya 4.000 Ya temen-temen Bisa liat sendirilah gitu ya Yang penting ya Standar lah Ga terlalu bagus juga Ya kalo kataku sih Bagus Udah layak pakai Terus Ada juga nih Yang ngejual 2.950 Entah ini banyak Variasinya Dari harga Terbora 2.950 Sampai 11.950 Ada juga yang harganya 7.500 Terus apalagi ya Ada yang 20.000 Ada yang 6.500 Ada yang 6.500 juga 10.000 Ya pokoknya Itu harga-harga Kurang lebih Kalo temen-temen Cek di Shopee ya Karena Kalo emang Temen-temen Cek lagi di Tokopedia Dan Bukalapak Ga jauh beda Orang-orang yang jualnya itu Sama juga gitu Jadi oke Temen-temen Dapat gambaran nih Harga pasaran Nemtek itu berapa Dan kalo aku liat sih Harga pasaran Nemtek itu Dari harga 4.000 Sampai ya Harganya tuh Ada yang 10.000 Terus ya dengan Harga bahan baku ini Yang aku jual ini Nyampe ga sih 4.000 Aku bilang Ga ga nyampe Malahan Aku bisa kalkulasiin Kalo modalnya tuh Kurang dari 1.500 Percaya atau ga Temen-temen Kalo beli sendiri bahannya Nanti temen-temen Bisa hitung sendiri Berapa sih modal Yang perlu dikeluarin Sesuai judul-judul Yang saya bikin Bikin Nemtek yang Yang satu ini Modalnya tuh Cuman 1.500 Bahkan kurang Ga percaya Temen-temen bisa langsung Klik link di bawah Link di deskripsi Dan coba temen-temen Lihat harganya langsung Oke Nah oke Tanpa panjang lebar ini Saya langsung praktekin Cara bikin Nemtek yang kedua ini Oke Langsung aja Kita cek dari Mulai setting Sampai ke Proses dari sini Oke Nah oke nih Temen-temen Langsung aja Kita buka Corel Draw nya ya Disini kita klik new aja Buat temen-temen yang baru Pake aplikasi Corel Draw Aku saranin Untuk Apa ya Kaya Download dulu Terus install Corel Draw nya Karena kayak Corel Draw Lebih gampang banget Bikin kolom nempeknya Oke Kayak gini caranya Disini ada Rectangle Tool Atau F6 Nah kita tarik seperti ini Nah disini kuncinya Kita buka dulu Lalu kita rubah Disininya menjadi 80 mili Dan dininya 20 milimeter Nah Jadi otomatis Yukaran nempeknya Seperti ini Nah Kayak gini Kita langsung aja Kasih warna disini Warna hitam Misalnya Nah Kayak gini Setelah ini kita kasih nama aja Misalnya Takahiro People Kita beliin Lalu ganti warnanya menjadi Warna putih Tarik kesini Atur dari sininya Nah Ini untuk yang pertama Untuk desain yang kedua Teman-teman bisa kreasikan sendiri Misalnya kita pakai garis putih Nah untuk pakai garis putih Kita rubah dulu warnanya Kita putihkan Lalu kita duplikat dengan mengenai Ctrl D Seperti ini Jadi ada dua Kita rubah ukuran dalamnya Ukuran dalamnya Misalnya kita 76 76 Sama 16 Kita kasih hitam War clip inside Masih kena Nah Ini untuk yang kedua Untuk yang ketiga Misalnya teman-teman Mau pakai Warna emas Tidak klik Disini kan ada Warna emas Kita pakai kuning Biar Kayak kuningan Kesannya Cuman Kalau aku Kasih Mending putih aja Karena Bahannya kan Akrilik putih Susu Jadi yaudah Lebih bagus Putih aja sih Tapi kalau emang Teman-teman Nanti mau bikin Dari kuningan Itu gak usah Diwarnin Transparan aja Nanti bakal keluar Warna kuningan Sendiri Dari kuningan Sendiri itu Oke Udah kayak gini Kita langsung Print aja ya Gak usah Di mirror Kita printnya Langsung pakai High quality Ini ada Settingannya A4 Udah Beres Tinggal kita Tunggu hasilnya Nah Kayaknya ini Udah jadi Kita harus Potong dulu Nih ya Nah Kita potong dulu Nah Stiker yang Tadi hasil Kita print Kita potong dulu Setelah ini Dipotong Kita potong dulu Si laminasinya Kita ukur dulu Disini Misalnya Segini Langsung potong Saja Nah Jadi Setelah ini Kita langsung Laminasi Aja Si Stiker Nemteg ini Kita buka Laminasinya Nah Seperti ini Jadi ini Buat Melindungi Stiker Nemteg ini Dari Air Kasihnya Juga Pelan Pelan Aja Jangan D Sekaligus Takut Menggelembung Oke Tentang Tentang Saya lihat Kayak gini Tentang 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 Nah Jadi ini Kayak Kemasukkan Debu Nah Nitik Seperti ini Jadi Harus Dibersihin Dulu Nah Ini Gak boleh Gak boleh Kayak gini Ini Cuma Contoh Yang Salah Jadi Di Tup Dulu Aja Atau Dibersihin Dulu Stiker Sampai Ada Debu Mempel Disini Oke Ini Hasil Yang Udah Dilaminasi Ya Teman 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 Lebih Bersih Ini Ada Kotoran Masuk Jadi Dibersihin Tadi Aku Lupa Gak Dibersihin Dulu Jadi Gak Ditiupin Dulu Atau Sekarang Lebih Kayak Gitu Nah Ini Kita Potong Kita Potong Pas Aja Jadi Jangan Sampai Kurang Dipas Karena Kan Si Ukuran Bahas Bahan Nentenya Sama Ukurannya Udah Disetting 8x2 Jadi Gak Boleh Kelebihan Atau Kurang Nanti Harus Motong Lagi Nah Oke Kalau udah dipotong Kayak gini Kita Langsung Tempel Tempel Di Bahan Nenteng Yang Tadi Ya Ini Ada Nenteng Oke Kita Langsung Tempel Aja Nah Seperti Ini Ini Aku Motong Ini Kita Buka Lapisan Plastik Ini Untuk Perekat Nah Seperti Pastikan Nempel 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 Terima Nempel Nempel Nah Kita Lihat Ada Kelebihan Kertas Disini Dipotong Aja Dikit Jadi Kalau teman-teman Memotongnya Nggak rapi Atau Miring Pasti Kayak Gini Agar Dipotong Dulu Nggak Seimbang Cuman Kalau teman-teman Harus rapi Pasang Aja Di Semua Nempel Nah Oke Tahka Hero People Sudah Lihat Nih Nempel Nya Dia Kalau Teman-teman Ngerasa Takut Nanti Kegedean Ada Setelah Saat Motong Aku Rekomendasikan Nanti Diukuran Settingnya Bisa Dikurangin Misalnya Kan Tadi Aku 80x20mm Atau 8x2cm Nah Teman-teman Bisa Kurangin Misalnya 2x7,8 Jadi Kurangin 2mm Aja Jadi Nanti Biar Nggak Terlalu Banyak Kepotong Kayak Aku Tadi Kan Takutnya Miring Kan Nempelinya Jadi Aku Saranin 2x78mm Aja Atau 2x7,8 Aja Oke Nah Setelah Ini Kita Langsung Resin Aja Nah Oke Untuk Selanjutnya Taka Hero People Tinggal Kita Resin Dan Kalau Teman-teman Ngetau Cara Resin Teman-teman Boleh Lihat Dulu Video Aku Yang Belajar Cara Bikin Resin Bening Nanti Kalau Teman-teman Bisa Pasti Bisa Karena Emang Gampang Kalau Emang Teman-teman Mau Nonton Video Dari Awas Sampai Beres Tinggal Teman-teman Pahami Terus Pelajari Pasti Ketemu Slug Beluk Dimana Dan Mudahnya Bikin Resin Itu Oke Langsung Aja Kita Resin Ya Nah Ini Aku Nyiapin Resin Jadi Aku Nggak Bikin Lagi Atau Tutorial Bikin Resin Lagi Di Ini Karena Beda Judul Oke Udah Tinggal Nunggu Kering Aja Nah Oke Untuk Teman-teman Kalau Misalnya Nanti Nemteng Udah Kering Tinggal Teman-teman Finishing Aja Pakai Lem Ini Lem Korea Sama Peniti Nemteng Ini Yang 3 Santri Tinggal Teman-teman Kasih Aja Kayak Gini Nanti Tinggal Ditempel Aja Sini Sudah Kuat Walaupun Tertes Pake Lem Korea Jadi Gitu Aja Teman-teman Bikin Nemteng Dengan Modal 1500 Oke Oke Gitu Aja Takahiro People Cara Bikin Nemteng Dengan Modal 1500 Kurang Lebih Segitulah Yang Aku Hitung Kurang Dari 1500 Tapi Teman-teman Bisa Jumlahin Sendiri Aja Berapa Modal Sebenarnya Untuk Bikin Nemteng Itu Kalau Aku Bukan Aku Jual Bahan Baku Akrling Itu 700 Rupiah Itu Selama Belum Menaik Dari Supplier Jual Peniteng 250 Udah Hampir 9 950 Tambah Stiker Stiker Dari Selembar Itu Bisa Bikin Berapa Ya 13 Sampai 31 Nemteng Kalau Nggak Salah 31 Nemteng Selembarnya Kalau Nggak Salah 4000 4000 Dibagi 31 Teman-teman Hitung Aja Sendiri Terus Laminasi Juga Sama Dari Selembar Itu Bisa Buat Berapa Puluh Nemteng Dan Aku Udah Hitung Itu Di Bawah 1500 Kalau Nggak Percaya Coba Aja Teman-teman Bikin Sendiri Di Rumah Oke Gita Aja Teman-teman Thank you Banget Jangan lupa Share Comment Like Jika Menemui Kesulitan Insya Allah Saya Bantu Sampai Bisa Makasih Banget Untuk Semua Yang Udah Nonton Tetap Support Saya Dengan Menonton Video Ini Dan Juga Berikan Komentar Masukan Ataupun Apa Masukan Untuk Saya Membuat Sesuatu Lain Seputar Percetakan Atau Mungkin Sesuatu Yang Bisa Dijual Dan Bermanfaat Tentunya Oke Thank you Banget Teman-teman Saya Cyan Kota Kairu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye